Saudara Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur resmi menjadi calon tunggal Tuan Rumah PON 2028. Kepastian ini diperoleh setelah dua provinsi tersebut menjadi satu-satunya yang mengembalikan formulir pendaftaran Tuan Rumah kepada KONI Pusat di Jakarta hingga batas akhir pendaftaran. PON 2028 kemungkinan besar akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, NTB dan NTT. Dua provinsi ini bekerjasama menyelenggarakan ajang multi-event olahraga terbesar se-Indonesia. Kepastian ini diperoleh setelah perwakilan dua provinsi menyerahkan berkas pendaftaran kepada KONI Pusat di Jakarta. NTB-NTT menjadi satu-satunya kandidat yang mengembalikan formulir hingga batas akhir pendaftaran yang berakhir pekan ini. Praktis NTB-NTT pun menjadi calon tunggal Tuan Rumah. Setelah berkas diterima, selanjutnya KONI Pusat akan melakukan verifikasi dan visitasi untuk memastikan kesiapan awal NTB-NTT untuk menjadi Tuan Rumah. Dokumen-dokumen kami juga sudah terima dengan baik, hanya memang perlu dilengkapi masalah teknis itu teknis. Tetapi tadi kami sudah sama-sama dengan Pak Pakai Ketua Umum 1 yang membidangi masalah pendaftaran ini. Sudah kami sama-sama sudah melakukan verifikasi dan kemudian sudah melakukan penanda tanganan setelah terima untuk pendaftaran. Mudah-mudahan kami PON Nusa Tenggara bisa terlaksana tahun 2008 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Banyak hal. Yang pertama, persyaratan untuk venue secara existing dan rencana venue yang akan disiapkan ke depan sampai tahun 2008. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana akomodasi yang tersedia dan rencana untuk ke depan seperti apa. Kemudian kita akan mengecek juga masalah fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan PON. Baik NTB dan NTT saat ini telah memiliki fasilitas venue olahraga internasional. Salah satunya sirkuit Mandalika di Lombok Tengah dan sirkuit motocross di Samota.